Bagi teman-teman yang overstay Pengen balik kerja ke Hongkong Menurutmu Bia? Ya gak apa-apa, silahkan dicoba Tapi hasilnya? Belum ada yang cerita sama saya Belum ada yang balik Takut? Ya tak suruh, jajalan mbak Aku selalu ya Kalau orang tanya dia punya catatan overstay Dia punya catatan paper Apapun lah Pelanggaran administrasi di Hongkong Saya selalu cobaan mbak Yang kok Di penjara apa gak? Gini-gini-gini Saya main adepi tau mbak Halo? Ya, selamat pagi Pagi, mis mau nanya Kalau udah overspeed di Hongkong Itu kalau proses kemakko bisa enggak? Overstay di Hongkong Proses kerja kemakko Apa jalan-jalan? Kerja Bisa Yang penting sampean selesaikan dulu Urusannya Yang di Hongkong Jadi harus Aku udah pulang, udah setahun Oh, sudah di Indonesia sekarang? Ya Setahun nanti kan Patpor itu gak buka Mau kena ganti patpor Bisa enggak ada masalah Hongkong kan bedo Bedo negoro Kayak gitu kan Aturannya kan bedo Undang-undangnya juga bedo Sama Makau Bisa Agent aku enggak ada Agent aku enggak ada Mending sampean langsung aja meluncur ke Makau Pakai visa turis Kayak gitu Terus nanti nyampe sana Sampain buahnya agent kan Teman ada Nanti biar Kalau ada sampean Cari-cari apa Kayak gitu kan Terus Sampain ke agent Cari job di sana Bisa Kayak gitu Minimal Gak duit berapa? Bisa Saat ake-ake ya mbak Saat duit-duit ini Sampain di bawah kabeh Ada sampe kurang Makau kan Enggak koyok Hongkong Atau aku kontrak lah Itu enggak bisa ya Iya Kalau di Makau itu Visa turis Bisa cari kerja Kok usak-usaknya apa Mbak Bisa naik pasar Oh jenek pasar Bakul apa Blonjo Blonjo Jadi Jadi langsung Turis Tapi Paspor Langsung Enggak apa-apa Enggak apa-apa Sampain bikin Paspor di Indonesia Kan cuma EKTP KK Akte Semua udah ready Yang dulu punya Dokumen Masih ready Indonesianya mana tadi Lampung Lampung Oh iya Sampain bikin Paspor Terus Habis itu Nanti Sampain kulah Kalau sudah ada paspor Tinggal tiketnya Harus PP ya Tiketnya harus PP Kayak gitu Terus Habis itu Baru sampai meluncur Kayak gitu Oh gitu Tiketnya keren-keren Biro Penerbangan Dari mana dulu Jakarta loh Saran saya sih Jangan lakukan Jakarta lah Jakarta agak ribet Lai ya Dari Jakarta Jangan pakai Jangan Jangan dari Jakarta Dari mana itu Contoh Medan Sampain mending Terbang Dari Lampung Ke Medan Nah dari Medan Nanti kan ada Tiketnya itu Sampain beli Medan Malaysia Atau Medan Singapur PP nya dari situ Pulang pergi Kayak gitu Jadi Sampain pecah-pecah aja Sampain pecah-pecah Yang Singapur Medan Nanti kan Sampain hangusin Kayak gitu kan Nah nanti pecah lagi Sampain beli lagi Dari Singapur Baru ke Makau Kayak gitu Itu sistemnya Lebih murah Dan caranya Sampain lebih Enggak terlalu Khawatir Kayak gitu Kalau Jakarta kan Internasional Pasti ceknya itu kan Detail banget Ketat banget Kalau dari Medan Itu kan lumayan agak Pekan baru Juga boleh Pekan baru Pekan baru Kalau ada Pekan baru Singapur Nah Pekan baru Singapur Jadi Sampain belinya Dari Lampung Ke Pekan baru Atau carilah Pokoknya Traveloka Itu Sampain cek-cek Yang paling murah Yang mana Kayak gitu kan Cari gelombang Penerbangannya Itu yang bisa Ke Singapur Atau ke Malaysia Kayak gitu Yang paling murah PP Kayak gitu Bilang aja Aku mau Jenguk saudaraku Pak Dia ada disana Kayak gitu kan Ini tiketku Aku disana Cuma Seminggu Kayak gitu kan Nah Habis itu Sampain beli tiketnya Harus PP Yang dari Pekan baru Atau dari Medan Itu sih Hanya untuk bilang Ke Petugas imigrasi aja Kalau Sampain Bisanya turis Ke Singapur Atau ke Malaysia Kayak gitu Nah Terus nanti Yang dari Sampain pecahnya itu Dari Singapur Atau dari Malaysia Terus nanti Baru Sampain Tiketnya lagi kan Baru dikeluarin Check in lagi Terus Baru terbang ke Makau Kayak gitu Terus Kalau mau Wisna Makau Wisul Setahun Raja 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 Bisa Bisa Kalau Sampain Sudah ada Visa Makau Lamkat Cuma Sampain Masuk Hongkong Dimasukkan Kandang Dulu Di Interogasi Dulu Kan Karena Sampain Punya Catatan Record Overstay Kan Bilang Aja Aku Kerja Di Makau Ini Visa Aku Kerja Makau Aku Ke Hongkong Kepengen Jalan Jalan Makau Untuk Kerja Gitu Ditahan Tapi Dimasukkan Kandang Di Interogasi Interogasi Khusus Yang penting Sampai Bisa Ngomong Bisa Menjelaskan Terkecuali Kalau Sampain Ke Hongkong Bawa Narkoba Itu Baru Sampai Sehari Semalem Deportasi Gitu Mak Makasih Siap Mak Sama Sama Bagaimana Nanti Kelanjutannya Selepas Sampaian Sudah Bikin Paspor Jadwal Terbang Kasih Kabar Kayak Gitu Oke Makasih Yuk Bye Bye Teman Teman Overstate Hongkong Kalau Sudah Overstate Hongkong Masuk Hongkong Itu Agak Sedikit Rawan Rawannya Apa Pasti Interogasi Masuk Kandang Ditanya Pasti Karena Catatan Recordnya Pernah Overstate Terkecuali Kalau teman-teman Ada penjamin Khusus Masuk Jam 6 Tutup Sini Dulu 5 Menit Bojoku Kamu Dulu Pernah Overstate Enggak Di Hongkong Satu Hari Satu Ini Apa Kok Deliver Sampai Overstate Satu Hari Enggak Setahun Satu Hari Satu Hari Habis Mikir Apakah Menit Setahun Jadi Satu Hari Itu Lantaran Kenapa Visaku Sudah Hari Habis Nah Hari Ini Aku Masuk Ke Sen 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 Itu Sudah Tutup Jadi Dia Sudah Tutup Akhir Aku Balik Nah Begitu Balik Kamu Overstate Oke Aku Bayar Berapa Overstay Satu Hari Waktu Itu Satu Sudah Ya Jaman Dulu Visa Masih 160 Satu Sudah Bayar Satu Sudah Baru Sesu Aku Matus Hanya Itu 23 Bulan Satu Hari Itu Di Bulan Keberapa Kalau Enggak Salah Itu 6 Ata 7 Berarti Masih Sisanya Masih Banyak Masih Eh Kok 7 Enggak Di Ke 14 14 15 Pokoknya 5 Bulan Separuh Perjalanan Lewat Separuh Perjalanan Gali Telepon Terus Tidak 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 Bagi Teman Teman Yang Pengen Tidak Overstay Overstay Tidak 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 Terus Bagi Teman Yang Overstay Pengen Balik Kerja Ke Hongkong Menurut Mopi Ya Tidak Apa Silahkan Dicoba Tapi Hasilnya Belum Ada Yang Cerita Sama Saya Belum Ada Belum Ada Yang Balik Takut Ya Tak Suruh Jajalan Mbak Aku Selalu Kalau Kalau Orang Tanya Dia Punya Catatan Overstay Dia Punya Catatan Paper Apapun Pelanggaran Administrasi Di Hongkong Saya Selalu Cobaan Mbak Nggak Kok Di penjara Apa Gini 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 Ya Sampai Nadepi Yang Punya Masalah Sampai Tapi Selama Ini Belum Ada Saya Nggak Tahu Sudah Ada Ncoba Tapi Belum Ada Cerita Tanya Tanya Ada Tanya Tanya Banyak Kalau Aku Belum Ada Yang Cerita Aku Nggak Mau Ngomong Aku Nggak Mau Memberikan Informasi Palsu Saya Nggak Mau Jadi Bukan Hanya Alamat Palsu Informasi Nggak Mau Yang Oh Saya Nggak Korban Sendiri Atau Yang Menjalani Sendiri Itu Mau Cerita Ke Saya Sekali Lagi Mau Cerita Ke Saya Saya Kalau Cerita Saya Minta Cerita Dari Semua Teman Teman Saya Minta Ayo Cerita Apa Pengalaman Itu Even Siapapun Siapapun Punya Punya Pasti Punya Cerita Yang Bisa Kita Ambil Pelajarannya Jadi Nggak Harus Yang Top Nggak Harus Yang Artis Nggak Harus Yang Sukses Nggak Harus Yang Dute Akeh Kalau Saya Nggak Begitu Tipe Manusianya Siapapun Itu Pasti Punya Nilai Yang Bisa Kita Ambil Nilai Manfaatnya Jadi Dari Ceritanya Mereka Lebih Banyak Nilai Manfaat Lebih Banyak Nilai Mudorot Jadi Intinya Itu Nilai Banyak Nilai Mudorot Mesti Tidak Koncoan Ngar Aku Lelap Ya Aku Ngalih Ceritanya Mudorot 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 Itu Sesuatu Yang Tidak Ada Gunanya Bukan 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 Gipah Bukan Gosip Pokoknya Segala Sesuatu Yang Dia Sampaikan Tapi Bener Bener Tidak Ada Value Bukan Gipah Yang Ngomong Kejelekannya Orang Apa Yang Gipah Mas Bro Yang Bukan Itu Yang Gipah Itu Urusan Anda Makanya Yang Gipah Gipah Loh Yang Gipah Itu Kan Gak Guna Ya Ya Apapun Ngomong Ngopet Ya Gak Lah Ini Ngomongan Yang Yang Bener Yang Bener Yang Lucu Lucuan Ini Daripada Gipah Mending Ini Enak Gula Pahala Ini Bermanfaat Gak Bermanfaat Aku Gula Pahala Bener Bener Ini Pahala Nah Ini Setidak Pengen Limau Muter Closingnya Closingnya Kalau Bisa Kalau Anda Bisa Mempertahankan Status Visasamen Tetap Hidup Tetaplah Hidup Bagaimana Bagaimana Caranya Perjuangan Perjuangkan Tapi Kalau Tidak Bisa Dan Itu Sudah Menjadi Pilihan Teman Teman Semuanya Monggo Saya Tidak Boleh Melarang Kalau Bisa Kalau Anda Bisa Mempertahankan Status Visasamen Tetap Hidup Tetaplah Hidup Bagaimana Caranya Perjuangan Perjuangkan Tapi Kalau Tidak Bisa Dan Itu Sudah Menjadi Pilihan Teman Teman Semuanya Monggo Saya Tidak Boleh Melarang Kalau Bisa Kalau Anda Bisa Mempertahankan Status Visasamen Tetap Hidup Tetaplah Hidup Bagaimana Caranya Perjuangan Tapi Kalau Tidak Bisa Dan Itu Sudah Menjadi Pilihan Teman Teman Semuanya Monggo Saya Tidak Boleh Melarang Karena Saya Bukan Siapa Siapa Itu Aja Oke Suan Sangat Dan See you Bye